ini juga masuk bengkel deh besok ini perasaan jadi gak anak soalnya orang gila oke 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 bisa dilanjut ini jangan lupa jangan lupa oke inilah background berakam baik belakon baik belakon baik belakon udah kayak yuk tuh ayo ngapain ayo udah udah mulai tuh walaikum salam oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hormat dan salam sayang untuk master bakter pada epokan sedang sejagat dimanapun anda berada yuk kita akan live streaming di video kali ini jangan lupa untuk share dulu ya karena kita akan mencoba untuk menguak misteri yang ada di areal langkat kabupaten langkat ya yang sangat terkenal titi penceng yaitu titi penceng ya titi penceng beberapa kejadian-kejadian yang di luar akal sehat ya disini memang kita tidak bersama pawang kunci ya tapi kita langsung aja karena disini memang gak ada pawang kunci disini loss lossan dalam arti kata sering kejadian-kejadian di luar akal sehat manusia ya seperti penampakan-penampakan juga kecelakaan-kecelakaan bahkan kita gak tahu tapi kita coba panggil mas ini lah pemudas tempat ya pemudas tempat ini supaya mempengapkan nama-nama mas Gibran Gibran orang mana mas orang asli sini mas orang asli sini enggak saya mau tanya mas Gibran menurut informasi katanya di areal titi penceng ini sering terjadi ke belakang benar menurut orang-orang berapa ini jadi keselakaan yang melibatkan pengendara-pengendara yang melintasi di sekitar area ini sekitar area ini sering kejadian kecelakaan itu biasanya kalau kecelakaan parah atau ma? juga ya parah parahnya sampai menghilangkan nyawa orang itu sendiri berarti saya gak salah dengar juga karena beberapa kejadian disini setiap kecelakaan selalu masih di tempat ya? benar belum sampai dibawa ke rumah sakit di tempat sudah nyawanya oke untuk para pemirsa sebelumnya kita boleh cek dulu area lokasi tempat-tempat kenapa sih sering terjadinya kecelakaan coba kita boleh cek dulu di lokasi jalan boleh di cek dulu ini lokasi jalannya ya yang selalu maaf cakapnya kalau ada terjadi kecelakaan pasti langsung meninggal dunia tempat-tempat ya disinilah sering kejadian-kejadian seperti kecelakaan yang sebenarnya tanpa sebab ya disini juga ada seorang orang gila yang dia sudah berada disini mungkin sekitar 10 tahunan kita gak tahu tapi beliau ini gak mau pindah tempat ya beliau ini tidak mau pindah tempat dan setiap kali sudah diambil sama satwa PP selalu aja balik ke tempat sini kita gak tahu apa yang ditunggu beliau ini ini saya seperti ada sangkut paut dengan area hal goib setempat oke kita bisa cek orang gila tersebut sudah habis tidak mungkin tidak lagi ditarik lagi nampak gak nampak 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 selalu disitu orang gila tersebut kita gak tahu apa yang ditunggu ya oke selanjutnya kita akan coba untuk menguak misteri yang ada di titi panjang ini sebenarnya apa sih penunggunya tapi jujur saya katakan saya juga tidak begitu semangat untuk kali ini jadi saya akan mencoba untuk mencari bantuan ya mudah-mudahan beliau mau karena beliau baru saja keluar dari pertapaannya ya sudah lama memang sudah bergabung lagi soalnya sudah lama dia gak bergabung tapi dia punya channel sendiri ya kita kembali ke lokasi kita cari lokasi yang lebih mengundang energi yuk bang Dodi gak bisa ikut aku datang terus kemari gak tahu aku dia kenal aku oke kita langsung kita tarik atau gimana atau kita akan coba untuk meditasi bentar ya oke kita akan coba untuk meditasi bentar apa agar tidak terjadi sesuatu hal kita mau koreksi dulu sebenarnya ada gak energi negatif ataupun energi yang memang soalnya dari tadi kita serasa dipantau ini dari tadi kita merasa dipantau ini ada area itu bisa lebih dia akan coba mas 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 ini energinya sangat power masih sangat power rasa sangat getar ya getar oke saya coba aku lihat sembari mas karyok lagi berjikir saya akan melihat-lihat lokasi ini ya teman-teman jadi ini memang benar-benar serem kita coba lihat suasana di pasar dan seperti inilah gambarannya assalamualaikum walaikumsalam jadi sembari mas karyok berjikir teman-teman bantu share ya teman-teman minta tolong bantu share ke teman-teman yang lain supaya asbang dodi aku nampak sesuatu tadi ya mudah-mudahan lah jadi ini baru permulaan kita udah merinding semua dan ini benar-benar tempatnya benar-benar saya takut salah ngomong makanya saya hati-hati sekali dan ini lokasinya teman-teman ini jam jam berapa sekarang jam berapa sekarang setengah 10 dan seperti jam 1 malam bang dodi I love you I love you I love you I love you ini ngeri sekali lokasinya teman-teman kita kembali ke mama sekario ya ya mas disini memang tempatnya ngeri jadi saya jadi saya gak berani ngomong gak boleh sembarangan ngomong bang dodis apa aja yang ikut disitu kita cuman berlima makanya eh udah udah ikuti ikuti mas hai 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 Master kompeng Hai ada terasa sesuatu enggak masuk ya benar-benar Mas jadi benar saya juga merasakan soalnya sih bener-bener saya agak ringki sih sebenarnya tetapi gimana lagi Hai emang cukup Hai apa panas emasinya yang saya rasakan seperti kebingungan Hai mas kompeng melihat sesuatu teman-teman apa yang mas kompeng lihat Mas coba katakan sama penonton 3 apa yang masih lihat memang bener ya masih diam memang orang kampung sini juga benar cerita dari orang kampung sini sungguh sangat menyedihkan setiap orang yang sudah tiada di sini karena Hai meninggalnya beliau dengan tidak wajar ya seperti ada yang bunuh kecelakaan atau lain-lainnya tapi banyak juga yang lebih dari itu sepertinya saya sangat sedih saat melihat ataupun merasakan tadi ini masih di areal sini ya belum air-air lainnya kan pas merasakan ada ah bau-bau yang biasa tidak bisa biasanya kita hirup ya Iya 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 beda kan ada orang jerit nih ya emangnya kita juga sepertinya aja sangat-sangat kuat Oh ah 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 hadir lagi hadir kenapa ta saya sudah kemarin saya berzikir di daerah kuburan berasa nambah saya bersikir cuman saya ingin berjumpa lama sekali dengan akhirnya ya Allah kembali saya terkejut kejut untuk bisa datang kemarin kalau tidak datang Mbak Singso baru keluar dari pertapaan saya sudah nunggu lama Mbak ini diundang katanya daerah sini ada banyak penguninya ah iya mbak tadi kan bersama tadi sama guru ah guru juga bilang guru merasakan aura tidak enak dari dirinya ataupun lagi enak badan semangat beliau juga bilang coba Mbak ingin gimana berselatu bersilatur hamil lagi dengan beliau makanya disuruh datang kemarin selagi Mbak sudah selesai betapa eh penonton aduh masih lagi jangan lupa ya yang mau diikuti tetap diikuti nih Mbak Singso hadir lagi di channel Mas Karyo ya hahaha Oh untuk organg setabat ya orang setabat ya ya ini ya babat langkat-langkat ya untuk orang kabupaten langkat ini pasti kenal areal sini ya titik di Penceng tempat yang paling angker di areal jalan yang suka memakan korban hahaha ada pertanyaan kira-kira untuk penonton coba tanya apa yang mau ditanya yang nonton boleh tanya-tanya nanti kita jawab ya gimana Mbak pertama yang mau tanya-tanya boleh apakah sudah selesai Mbak enak-enak berarti saya bisa bergabung lama lagi sama Mbak Deddy bisa Alhamdulillah makira saya bisa bergabung sampai lagi ini Mbak tadi kan saya kemari sama guru kan tetapi guru lagi tidak enak badan ya saya dan teman-teman ataupun dan tadi ada pemuda setempat sini ingin menguak tentang daerah ataupun areal sini mbak Oh begitu tadinya kami bersama guru besar Mama sekaryo lagi yang enak badan jadi kami minta bantuan Mbak apakah bisa bantu gampang kecil ada pertanyaan kira-kira dari penonton ada apa itu Bagaimana caranya melihat makhluk gaib Oh mudah saja buka batinmu buka mata batinmu dengan insting dan indrama ya bukan Bukalapa Mbak ya bukan Bukalapa Bukalapa mau main judi kali ya hahaha oke Hai nih para penonton kita mau menguak misteri sini dengan apa yang sudah disampaikan yaitu katanya di areal ini sering terjadi penampakan-penampakan yang pertama yang kedua sering terjadi kecelakaan di areal titi penceng benar-benar Oh yang ketiga tidak disebutkan tadi hahaha Mbak Singtso tahu ini areal tempat orang melakukan kejahatan ya bener-bener hahaha yaitu rampok padahal disini dekat sama polset hahaha oke ada yang masih mau tanya ada tanya mas sekiranya itu yang disana sering makhluk apa yang sering dijumpain Oh di sini sering nampak orang berpakaian putih tapi bukan putih lanak dan disini juga sering penampakan pocong padahal itu ada jin yang mengganggu di jalan itu sejenis berbadan besar berbulu tapi bukan gondoru dia suka memanipulasi mata sang pengendara benar-benar benar-benar maka dari itulah itu energi suka mengambil nyawa manusia jangan rebah benar-benar hahaha Mbak Singtso mau selesaikan oke Hai saya mau butuh mediator kamu siap kenapa harus saya Wah enggak ada lagi yang lain nah siap Oh langsung kita cek terus kamu langsung boleh kita cek dulu tuh kita cek dulu Ayo kita tahu mana kira-kira ini kita bisa jalan Ayo kita coba untuk masuk ampuh Oh ini disini ini banyak energi seperti gentayangan nah ini arwah gentayangan tapi selain itu kayaknya ada juga ini arwah Oh apa mayat ya ya bener-bener soalnya tadi saya merasakan juga sih saya sempat sedih Oh oke coba panggil salah satu yang ada nonton saya mau panggil yoyo saya mau tanya-tanya ini jadi jangan kita aja panggil-panggil ada beberapa orang panggil kita mau muak misterinya ada pertanyaan Baksinso kira-kira disana berapa banyak makhluk gaibnya Oh sangat banyak tapi ada satu aja yang selalu mencari maksa manusia untuk menghabisi nyawa manusia ada lagi katanya Mas Baksinso tolong kalau bisa nampakkan dan wujud makhluknya Oke kita akan coba untuk wujudkan nantinya tapi kita lihat di kamera apa bisa terlihat di kamera atau tidak kita mau tanya-tanya orang setempat Oh ini ada saudara aku ini hei ini nih ini nih ini pakai ceket hijau ini hahaha sini 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 kau hahaha wuuhu basingso ada tembaran tuh wah ini sini 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 nah sini eh ini sini sini semua ini semua ini semua nggak Bapak oke eh jangan takut sini saya tidak makan orang Oh nama Elvin kok dingin kali kamu sama macam mayat aja kamu hahaha oke kamu sini Hai salah sini Denny Oh Denny orang sini asli oke sini Bang mana kita tadi kita tadi ada pocong tadi itu pocong mana di kamera nampak Oh ah hilang udah-udah baru lagi Oh oh siapa tadi Oh si kita jadi nah sini kamu ini enggak perlu ditanyain namanya ini namanya adik singso hahaha ini mbak singso siapa ilham wa yudhi ilham wa yudhi coba lihat disini ini Bang jangan takut kalau takut nanti makin banyak datu itu kata penonton di belakang ada pocong nampak memang jelas biarkan saja dulu biar mereka menikmati hahaha Hai saya mau tanya apakah benar-benar di areal ini areal yang dianggap orang lantap ini anggar eh dan ketawa kamu kamu ketawa ngeja kamu hahaha hahaha benar-benar kok ketawa 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 lihat saya dia tapi benar ini angker ya Oh dan satu lagi saya mau tanya Hai apa benar di areal sini sering terjadi kecelakaan benar-benar nah saya mau tanya kalau sebulan berapa kali kejadian nggak tentu apakah di areal sini juga sering terjadi kecelakaan sampai mati ada juga pada saya Oh nah pemirsa ini yang butuh kita kuat misterinya memang di areal sini sangat angker dan wingit tapi ada masih so jangan takut hahaha eh itu penonton jangan nonton sendirian awas di belakangmu ada de demit hahaha ya yang enggak suka itu ada yang enggak suka ya ada yang enggak suka uh abaikan aja nih tonton kita selesaikan tinggalnya di rumahnya Oh tinggalnya real sini oke saya mau tanya sama kalian di titik mana yang kira-kira menurut kalian paling yang biasanya sering terjadi kecelakaan langsung atau penampakan-penampakan yang mudah yang terjadi dengan tengkongan terorang oh tengkolan situ pengkolan arah ke situ arah ke kanan apa kiri sendiri seperti ini Hai tahu apa perlu kita cek lokasi jauh-jauh-jauh-jauh nah Jalvali kan bisa membantu juga mana tahu memang sering di situ masaknya bagaimana boleh ditunjukin ini satu orang ini taruh di apa mana itu tadi taruh di apa sana mobil-mobil ok ayo 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 eh kamu ah kamu jadi sahabat kamu bukan belas ini Oh iya 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 yang sering terjadi penampakan dimana di tekongan itu Oh apa penampakan yang ada Oh enggak tahu nah ini penampakan juga nih ah oh ini ya ini orang gila enggak mau pergi dari sini selalu di sini dia Oh oke gimana semuanya di sini ya Oh berarti dia berdiri Oh apa penampakan yang sering dilihat Oh oke Pemirsa kita akan langsung kuah aja misteri ini Oke gimana kira-kira mau kita banyak mayat apa ini kuburan ya karena kuburannya biar mana di sini kuburan Oh baru tahu pantas kok banyak aura Oh ah di situ tapi banyak juga yang ditayangan anak kecil nyebrang nanti ditabrak ngerim 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 oh berarti eh penampakan itu seperti ingin mengambil nyawa seseorang dengan menyibukkan pandangan pengendara ya aku balapan dari Oh iya 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 makanya jangan balap-balap tak boleh balap-balap ya penonton jangan balap-balap tebalaאל misalnya baik peturus j Yayoi hai 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 Oh kita coba untuk penampakan Oke coba perhatikan dulu Hai saya mau lihat cek pelan-pelan keliling karena ini sosok banyak banget banyak sosok yang sedang memantau Oh ini mahkam juga ini kayaknya nih Oh apakah benar disini makam pahlawan iya Oh ah belakang banyak Oh banyak ya Tunggu Ada yang lihat Kalau ada yang bilang Ada nampak Bilang ya Tadi disitu Memang waktu rame-rame tadi Ada memang pocongnya Di balik tembok tadi Coba ayo Mas Judy Disitu tanya-tanya orang itu Mana tahu bisa dapatkan Informasi yang lebih dalam mandi Mas Nur Oke Kita kembali ke tempat Terima kasih Ada yang nampak pocong Oke Pemirsa Beberapa saat yang lalu Ini Mbak Sing Su sudah coba tanya-tanya Dan mereka Tidak berkenan Untuk diganggu Berarti terganggu dengan Kehadiran kita mbak Ada raja Yang memang bersemayan Di area sini Tapi Dia tidak mau diganggu Nah Saya punya pertanyaan bagi yang nonton Apa pendapat anda Mau diberhentikan Apa kita lanjutkan Silahkan saya tunggu Komen anda Bantu teman-teman ya Bantu teman-teman ya Jadi kata Mbak Sing Su Disini ada raja Mau kita berhentikan Apa kita lanjut Mohon konfirmasinya ya Karena raja tersebut Tidak mau diganggu Lanjut mbak Lanjut mbak katanya Lanjut Oh boleh komen semua Mana lebih banyak suara Kalau yang suka lanjut Komen lanjut Kalau yang bilang tidak Bilang tidak Ya mana yang paling banyak 99% lanjut Lanjut Mbak Mbak Tolong mbak Panas mbak Apa itu Gak bisa pegang kamera nanti nih mbak Oh Kita tengok Yang live Ini kamera Kameramennya Seperti terganggu Ini panas mbak Ya Ini ada yang gendong udah Udah ada yang gendong Ya Makhluknya Sini 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 kameramen Sini Oh Oh Udah digendongi Hahaha Oke Sabar Masih mau mengganggu Mengganggu dia Oke Gimana Lanjut mbak Lanjut Ini Besar ini mbaknya Tapi seberapapun besar Mbak Singso Sekali tebas Mati itu Wuh Wuh Ho 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 Yo Siap Kita akan tarik Ini sesosok makhluk Yang sudah mulai ingin berinteraksi Karena Dari tadi Ini ada yang tidak suka Mungkinkah Mungkinkah Energi ini tidak suka dengan Orang-orang yang lewat Orang setempat Atau mungkinkah Energi ini Tidak suka dengan kehadiran kita Datangkan Datangkan Ini berpuasanya Ini racanya ini Raca di sini Kamu tanya-tanya dulu Kamu hadir ya Halo Siapakah Ya Aku mengusik Istirahatku Ya Ini permintaan Dan aku ingin Mengoreksi lebih dalam Tentang area Sini Apakah kamu raja di sini Ya Aku penguasa Tempat ini Bu Penguasa tempat sini ya Takut Mbak Singso takut Mbak Singso tidak pernah takut Kenapa kau tetap di sini Kamu cari masalah denganku Saya ingin tanya-tanya Tuh dong Bukan cari masalah Tapi kau mengganggu berseratanku Ya Karena aku mau tanya-tanya Saya mau tanya Apakah kamu memang penguasa sini Benar Benar Saya mau tanya lagi Di sini sering terjadi kecelakaan Itu ulah siapa Tawa dia Ulah siapa Ulah seluruh pasukan kamu Kenapa kamu mengambil orang-orang yang lewat Apa salah mereka Tidak ada Jadi kenapa lu ambil Karena ini tempat jalan saya Kan mereka jalan juga Kenapa kamu ambil Mari dulu ini tempat perlintasan saya Eh saya mau tanya Dengan cara bagaimana kamu mengambilnya Dengan cara bagaimana Saya membahayakan ya Memberi bahaya Memberi bahaya Saya mau tanya lagi Kira-kira di sini Kamu ini dari kerajaan mana Itu tempat saya Di mana Di situ Nah saya mau tanya Apakah kamu memang asli dari sini Atau dari turunan kerajaan Turunan kerajaan Kerajaan apa Kau tidak perlu tahu Kenapa tidak perlu tahu Karena saya diusir dari kerajaan saya Kasihan deh lu Makanya jangan buat jahat Kau buat jahat Diusirlah Manusia aja Kalau buat bandel Itu diusir dari rumah Eh Tuh penonton ya Jangan bandel-bandel Di rumah sama bapak Sama mak Jangan bandel Nanti kamu diusir Sama jin aja diusir Nah saya mau tanya Kamu di sini Kamu di sini apa yang kamu jaga Harta kah Atau karena nyaman Karena dari dulu ini tempat saya Banyak makanan Makanannya apa Nyawa-nyawa mereka Eh kenapa Mereka Saya terkejut Oke saya mau tanya Selain darah Kenapa gak mau cari makan yang lain Karena itu lebih kecepat Lebih kecepat Lebih kecepat Lalu apa mau Saya ingin Memakan lagi Memakan lagi dia Eh makan saya mau gak Makan saya mau gak Ini ya Ini pemirsa ya Ini besar badan Bertaring Ya Bertaring Dan bermata merah Besar Jadi inilah raja yang Suka mengambil Buat orang celaka di jalan Benar ya Saya mau tanya sama kamu Sudah berapa banyak orang yang Kau makan disini Ratusan orang Ratusan orang Nah saya mau tanya lagi Keluar Apa yang keluar Pedangmu Keluar Saya takut Kamu Mulai saat ini Jangan lagi Makan disini ya Pertama Saya mau tanya Kenapa sih mereka Gampang kamu Jatuh-jatuhkan disini Kenapa Apa alasannya Karena mereka Kalau melintasi ini Sesuka hatinya Saya tidak suka Dengan Gampang 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 Eh, kameramen. sepertinya itu energi memang tidak bisa dikendalikan jadi langsung saya binasakan oke timbawan bagi para pengendara sepeda motor dan mobil kalau lewat sini jangan kencang-kencang pelan-pelan tetap fokus dan coba untuk mengendarai dengan santai juga berpikir jernih ingat karena ini masih ada energi lagi yang akan mengganggu para pengendara-pengendara sepeda motor jadi ingat para pengendara sepeda motor kalau naik sepeda motor jangan kencang-kencang ingat itu nanti dimakan sama The Demit setempat oke saya Mbak Sing Su mengucapkan salam hormat dan salam sayang untuk Master Mbak Ter kata Mas Karyo dan lanjut lagi salam persaudaraan sedunia untuk seluruh umat penonton di dunia dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati